Harga minyak sawit mentah dan minyak kelapa sawit di Provinsi Jambi pada periode 31 Januari hingga 6 Februari 2020 mengalami penurunan. Penurunan akibat virus corona yang menggemparkan dunia sebulan terakhir. Harga komoditas minyak sawit mentah atau CPO kembali mengalami penurunan. Pemicunya adalah virus corona yang menggemparkan dunia sebulan terakhir. Sebab pada Jumat 31 Januari 2020, harga CPO kontrak pengiriman April 2020 di Bursa Malaysia derivatif turun 1,6% dibandingkan posisi penutupan hari sebelumnya menjadi Rp2.609 per ton. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Agus Rizal membenarkan dengan penurunan harga sawit ini. Untuk harga inti sawit turun Rp122 per kilogram dari Rp5.060 menjadi Rp4.938 per kilogram. Sedangkan tandan buah segar kelapa sawit pada periode kali ini juga turun Rp34. Dari Rp1.588 menjadi Rp1.554 per kilogram. Penurunan berdasarkan hasil keputusan dari kesepakatan tim perumus harga CPO di Jambi terdiri dari perwakilan petani, perusahaan perkebunan sawit, serta pihak dinas terkait. Harga TBS untuk usia tanam 3 tahun yang ditetapkan pada periode kali ini adalah Rp1.554 per kilogram. Usia tanam 4 tahun Rp1.648 per kilogram. Usia tanam 5 tahun Rp1.725 per kilogram. Usia tanam 6 tahun Rp1.798 per kilogram. Dan usia tanam 7 tahun Rp1.843 per kilogram. Kemudian untuk usia tanam 8 tahun sampai dengan 20 tahun, harganya berkisar Rp1.976 per kilogram. Usia 21 tahun ke atas dihargai Rp1.824 per kilogram. Penetapan harga CPO, TBS, dan Inti Sawit merupakan kesepakatan tim perumus dalam satu rapat. Dihadiri para pengusaha, kooperasi, dan kelompok tani sawit setempat, serta berdasarkan peraturan Menteri Pertanian dan peraturan Gubernur. Rp1.24. Itu kenapa betul? Kalau jumlah petaninya sendiri berkurang nggak, Pak? Bertambah. Oh, bertambah. Bertambah, Pak ya? Bertambah, ya. Walaupun harga sawit sekarang kan naik nih. Masih di atas Rp1.900an masih. Nah, tadi saya coba hitung-hitung dengan Bapak Kepala Badan Statistik ya. Itu kenormalnya, kalau kita mau masih nilai tukar petaninya, ada tabungan ya, petani ada tabungan untuk 2 hektare, itu harganya sekitar Rp1.500.000, dia sudah punya tabungan Rp1.000.000.